assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys apa kabar semuanya di kesempatan kali ini saya ingin memberikan info cara menggunakan RDP atau yang disebut remote desktop protokol yang bisa kalian gunakan di handphone kalian ya guys saya jelaskan ya ya guys apa sih itu RDP RDP itu ialah komputer server yang bisa disewakan dan digunakan untuk kebutuhan online kalian seperti kejar jam tayang YouTube bisnis online game online website dan lain-lain langsung aja ya guys kita buka aplikasi app market lalu akan dibawa ke tampilan ini ya guys lalu ketikan di pencarian ketikan remote desktop kita lalu kita Scroll kebawah nah lalu kita install Microsoft remote desktopnya ya guys karena saya sudah menginstalnya maka saya keluar dari aplikasi app marketnya ya guys setelah kalian mendownload maka tampilan aplikasinya berubah menjadi rdclan ya guys klik rdclan ya guys klik plus di pojok kanan atas lalu ketik desktop klik add manually kita isi PC name dengan nomor alamat IP address nya ya guys kita isi PC name dengan nomor alamat IP address nya ya guys username nya biarkan saja enter every time ya guys lalu klik icon desktop klik connect klik username kita biasanya itu username administrator setelah itu isi password kalian kalau saya sudah menyalin passwordnya maka saya klik connect kalian berhasil masuk ke dalam server RDP karena kebutuhan saya google chrome maka saya install dari chrome setupnya berikut ini adalah contoh yang bisa dilakukan oleh RDP semacam youtube pokoknya apa saja yang berbentuk online bisa dilakukan di RDP ini secara non-stop walaupun di matikan handphone nya dia tonton khusus menyalakan selama 24 jam oke cukup sian dan terima kasih salam saya sampai jumpa di video selanjutnya 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 sampai jumpa di video selanjutnya